Hai cofrens, pada kesempatan kali ini kita diminta untuk menemukan vektor yang diwakili oleh garis berarah PQ untuk setiap pasangan titik P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. Di sini kita sudah tahu titik P berkoordinat di 3,4 dan titik Q berkoordinat di minus 1,0. Adapun pengertian dari vektor sendiri adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Kemudian suatu vektor AB yang berarti bahwa ini digambarkan oleh titik A dan titik B, di mana memiliki arah dari A ke B. Di sini kita dapat menyatakannya dalam vektor yaitu absis dari B, kita kurangkan dengan absis dari A pada arah sumbu X atau digambarkan dengan simbol I, kemudian ditambah dengan ordinat dari B dikurang dengan ordinat dari A yang memiliki arah searah dengan sumbu Y atau digambarkan dengan simbol J. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk kolom, maka vektor AB ini dapat kita nyatakan sebagai XB dikurang XA dan juga YB dikurang dengan YA. Sehingga vektor PQ di sini kita dapat peroleh tambah dengan XQ dikurang dengan XP dengan arah searah dengan sumbu X atau simbolnya I, ditambah dengan YQ dikurang dengan YP dengan arahnya yang searah dengan sumbu Y, yaitu simbolnya J. Oke, jadi di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang kita ada di sini ke dalam persamaan yang ada. Jadi kita peroleh nilainya adalah XQ ada di minus 1, dikurang dengan XP ada di 3, simbolnya I topi, ditambah dengan YQ, YQ adalah 0, dikurang dengan YP adalah 4, dengan arahnya J topi. Jadi kita peroleh nilainya adalah minus 4I dikurang dengan 4J. Atau jika kita menyatakan dalam bentuk vektor kolom, maka kita dapat nyatakan yaitu minus 4 dan juga minus 4. Bagaimana conference? Mudah bukan? Sampai jumpa di soal berikutnya.